Ini ada berita soal puluhan sopir truk logistik melakukan protes kepada petugas ASDP karena tak kunjung masuk ke kapal setelah 15 jam mengantre. Para sopir khawatir muatan yang diangkut seperti sayur-mayur dan buah-buahan membusuk jika terlalu lama tertahan di pelabuhan. Para sopir truk ini memprotes petugas pelayanan yang mendahulukan kendaraan pribadi untuk masuk ke kapal. Pasalnya mereka telah mengantre dan tertahan di kantong pakir dermaga tiga pelabuhan bakauni selama 15 jam. Protes dilayangkan karena para sopir khawatir muatan buah dan sayur yang dibawa truk bisa rusak dan busuk karena terlalu lama tertahan di pelabuhan. Selain itu muatan hewan ternak di truk juga lemas karena diduga kelaparan dan kepanasan. Belum ada apa ambilan dari kol di selwas? Pemberitahuan, ada pemberitahuan gak dari pihak? Yang diberamati apa pemberitahuan di orang-orang? Sementara itu penumpukan kendaraan terjadi di pelabuhan bakauni Lampung sejak siang hingga Sabtu malam. Meski penumpukan hanya terjadi di kantong parkir dermaga eksekutif, namun kendaraan dari pintu keluar bakauni tol Trans Sumatra yang masuk ke pelabuhan membuat jalur antrean menjadi padat. Kondisi ini bahkan membuat pemudik harus antre sekitar tiga jam. Ribuan pemudik motor yang terjebak antrean di luar area parkir pelabuhan PTP Lindo Ciwandan, kota Cilegon, Banten, tampak kelelahan karena harus menunggu lama di atas motor. Banyak ibu dan anak-anak kecil yang harus beristirahat di tempat seadanya untuk melepas penat selama menunggu antrean. Antrean yang cukup lama juga diakui pemudik menguras energi tubuh sehingga gampang lelah.